Warga Binaan di Lembaga Pemacarekatan Kelas 2A Tanjung Raja Ogan Ilir menimba ilmu agama selama masa kurungan. Kegiatan keagamaan ini juga didukung lembaga wakaf agar para santri dalam lapas ini bisa belajar agama dengan fasilitas yang memadai. Selengkapnya kami hadirkan dalam bahasa daerah. Halo pemirsa JPMTV, Paltv mengabarkan dengan Bebaso Plembang. Ada banyak jalan untuk dalami ilmu agama, pecah itulah yang dialami oleh para warga binaan di Lembaga Pemacarekatan Lapas dari Balik Jeruji Besi. Mereka justru pacak mendekat ke diri sama Allah SWT. Di Lembaga Pemacarekatan Kelas 2A Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan, ada program pesantren Wabashire Ta'bin. Setiap hari para warga binaan pacak mempelajari ilmu agama, mulai dari belajar ikro, baca Al-Quran, belajar tilawah, kajian fikih, sampai tadarus Al-Quran. Semakin antusiasnya warga binaan untuk belajar agama tentunya ini sangat bagus, tapi pihak lapas ngebutuh ke banyak ikro sama Al-Quran, biar setiap warga binaan ini pacak, punya ikro dan Al-Quran masing-masing, tidak digunok ke bersama-sama. Nah, sahabat juang Indonesia, relawan jeru pendidikan ini ngenjok ke wakaf Al-Quran, sama ikro untuk lapas kelas 2A Tanjung Raja. Wakaf Al-Quran, sama ikro yang ngenjok ke sahabat juang Indonesia, dengan gerakan 10.000 wakaf Al-Quran, sama ikro untuk Nusantara, tentunya ini sangat bermanfaat bagi warga binaan lapas Tanjung Raja. Sahabat juang Indonesia dewek, nak terus ngelakukan kegiatan wakaf Al-Quran dan juga ikro, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi juga di seluruh Nusantara Indonesia. Nah, demikian laporan dari Palembang Sumatera Selatan, Sefir Zarizki, Juru Kamera Boni Pasandra, melaporkan dari Paltv untuk JPM TV. Kembali ke Jakarta. Selamat menikmati.